Halo bosku, balik lagi di Mota Aditya Channel Salam satu hobi Selamat datang juga untuk yang baru bergabung dengan channel ini Saya ucapkan selamat datang Di video kali ini saya mau bahas tentang Perawatan burung jalak kebo Atau settingan untuk burung jalak kebo supaya gacor Jadi langsung aja bosku Ikuti saya terus, jangan kemana-mana Let's go! Terima kasih telah menonton Oke bosku, berikut ini adalah tips Atau settingan untuk burung jalak kebo supaya gacor Pertama yang harus kita lakukan adalah Kita wajib mengenali dulu Karakter burung jalak yang kita pelihara Karena setiap burung itu memiliki karakter yang berbeda-beda bos Jadi kita wajib tahu karakter burung yang kita pelihara Ada yang karakternya itu gira, salto Dan ada juga yang suka mandi ataupun suka makan banyak Itu beda burung beda karakter Makanya kita kalau memelihara burung jalak atau burung yang lain Kita wajib tahu karakter burung yang kita pelihara bos Karena kebanyakan kasus yang terjadi Itu untuk para pemula khususnya Itu burung dipaksa untuk mengikuti kemauan kita Jadi kita pengennya itu burungnya gacor dan bisa bunyi setiap saat Itu kepinginan kita Tapi kita lupa bahwa burung ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda Jadi kita harus bisa mengikuti kemauan si burung Bukannya burung yang mengikuti kemauan kita Itu akan sulit sekali bos Makanya pengenalan karakter ini penting sekali bos Ini kalau tips dari saya itu setiap pagi Kalau misalnya kalian belum kenal karakter burungnya Usahakan untuk pemberian ekstra food seperti jangkrik dan ulat hongkong Itu agak diperbanyak di pagi hari bos Jadi sarapan pagi itu penting sekali untuk burung Apalagi burung yang belum gacor Jadi itu akan membuat burung itu di siang hari tidak kehabisan tenaga Ketika dia mau berbunyi Jadi pokoknya itu setiap pagi dikasih ekstra food dulu bos yang agak banyak Kemudian langkah selanjutnya Itu kita bisa mandikan burungnya di pagi hari ataupun sore hari Nah nanti akan ketahuan atau kelihatan Burung yang sudah mulai makan itu biasanya sudah mulai mau mandi sendiri Di tempat ataupun di cepuk yang kita isi air Dengan dia mau mandi sendiri itu menandakan Bahwa burungnya sudah mulai nyaman dengan kandang Dan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya bos Nah kalau sudah seperti itu Biasanya burung itu akan cepat bisa gacor Ini tanda-tandanya seperti ini bos Pokoknya kalau dia sudah mulai mandi sendiri Di kandangnya itu dia mulai nyaman dan mulai beradaptasi Tapi kalau misalnya kalian menemukan burung kalian di tempat air seperti ini Dia belum mau mandi sendiri Ataupun masih malu-malu karena adanya keberadaan kita di dekatnya Itu bisa kalian tinggal dulu sampai dia benar-benar mau mandi sendiri bos Kalau tahap pemandian seperti ini bisa kalian di pagi hari aja Ataupun sore hari aja bos Jadi tetap rutin kalau misalnya pagi ya pagi terus Sore ya sore terus Tapi silahkan kalau misalnya burung kalian sudah mapan Mau kalian mandikan pagi ataupun sore ya terserah Kalau burungnya sudah mapan Tapi kalau belum usahakan rutin dulu bos Continue dan konsisten Nah itu nanti akan membuat burungnya atau psikolog burungnya itu bisa menjadi stabil Karena dia mengingat jam-jam dia mandi kapan Jam-jam dia akan dijemur kapan Itu dia mengingat Jadi dia juga bisa menyesuaikan diri dengan aktivitas yang kita berikan Seperti itu bos Kemudian selanjutnya setelah dimandikan itu juga usahakan penjemuran Pagi hari itu lebih baik Tapi kalau misalnya sore itu juga bisa juga bos Yang penting diangin-anginkan dulu Karena pada intinya burung jala kebuk ini merupakan burung basah Jadi di alam liar itu tinggalnya di sekitaran rawa-rawa Dan otomatis tempatnya lembab Makanya burung jala ini suka sekali dengan tempat basah Makanya dia sering mandi Karena mungkin kalau di alam liar itu rawa-rawa itu penuh dengan lumpur Kalau nggak mandi dimarah ibunya nanti Jadi seperti itu bos Settingan untuk burung jala kebuk agar gacor Ketika kita sudah selesai memandikan dan penjemuran Kita gantungkan di tempat-tempat yang sejuk Dan kalau bisa diusahakan tempatnya lembab Itu nanti juga membuat atau bisa membentuk karakter burung itu Supaya segera ngoceh atau bisa gacor Karena seperti yang saya jelaskan Burung jala kebuk termasuk burung basah Makanya dia suka tempat yang lembab-lembab Hal ini sudah saya buktikan Semua burung jala yang saya pelihara Dengan saya terapkan perawatan seperti ini Hasilnya gacor semua bos tanpa terkecuali Bahkan di saat kehabisan ekstra food Saya kasih fur aja bisa gacor dor Sekali lagi bos untuk perawatan Itu sebetulnya masalah kebiasaan Jadi usahakan perawatan itu secara kontinu dan konsisten Jangan berubah-ubah Kalau misalnya mandi pagi ya pagi terus Sore sore terus Kalau burungnya belum apa Jangan diganti-ganti bos Itu aja tips dari saya Silahkan dipraktekan Kalau kalian misalnya mengalami kendala Atau kesulitan dalam penggacoran Itu bisa kalian komentar di bawah Atau juga bisa WA langsung ke saya Insya Allah pasti saya balas Kalau misalnya saya balasnya telat Itu pun karena ada kepentingan atau keperluan Dan juga bisa jadi itu ada pekerjaan Yang gak bisa saya tinggalkan Tapi tetap saya balas bos Jadi kurang lebih seperti itu bos Tip dari saya semoga bermanfaat Oke bosku sampai disini dulu video kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen Bagikan ke semua Supaya semua tahu informasi Tentang burung jalak yang kalian tahu Nah sekarang saya gantian Yang ingin mau ngadem Siapa tahu saya bisa jadi gacor Oke bosku bye-bye 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 Bye-bye